selesai. Baik Bapak-Ibu, untuk webinar kita pada sore hari ini, temanya merupakan teknik-teknik dasar Laboratorium Biologi Sel dan Molekuler yang akan disampaikan oleh Bapak Stephen Arianto. Beliau merupakan dosen teknik kesehatan Hermina. Kepada Bapak Stephen, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Kak Alda, untuk welcomingnya. Terima kasih juga untuk InBio, sudah memperkenalkan saya untuk mengisi salah satu webinarnya dengan judul Teknik-teknik Laboratorium Biologi Sel Molekuler. Pada hari ini, saya akan sedikit memaparkan terkait materi yang telah diberikan oleh pihak InBio kepada saya. Apakah slide saya terlihat? Belum, Bapak. Sudah terlihat. Oke. Terlihat ya? Terlihat, Bapak. Oke, terima kasih. Ya, topik kita hari ini, kita langsung saja. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri dulu bahwa saya tadi sudah disebut oleh MC, saya Stephen Arianto. Saya saat ini bekerja sebagai dosen di Politeknik Kesehatan Hermina di bidang keilmuan biologi molekuler. Saya menempuh studi saya S1 di biologi UI dan S2 di ilmu biomedik FKUI. Nah, hari ini saya akan membawakan topik terkait teknik-teknik dasar laboratorium biologi sel molekuler. Khususnya, kita berfokus pada analisis protein dan genotyping. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang protein, tentang genotyping, nah, kita berbicara secara garis besar bahwa kita masuk ke dalam omics era. era di mana para peneliti sedang giat-giatnya menggali lebih dalam di beberapa bagian omics ini. Contohnya, ada genomics, di mana ketika kita berbicara genomics, subjek atau objek kita itu lebih ke DNA-nya. Kita mencari ada masalah apa. Apa yang menyebabkan, katakanlah, let's say, penyakit, sesuatu penyakit itu muncul. Kenapa dengan DNA-nya? Apakah ada mutasi? Apakah ada perubahan struktur? Kita bicaranya ke DNA. Lebih maju lagi, kita bicara tentang transkriptomik. Mungkin Bapak-Ibu, kakak-kakak, adik-adik sekalian sudah tidak asing dengan kata real-time PCR. Di mana real-time PCR adalah suatu alat kita bisa melihat ekspresi dari suatu gen, melihat ekspresi dari suatu genom atau DNA secara real-time. sehingga pada real-time PCR, itu yang kita gunakan adalah sampel RNA umumnya. Jadi ketika kita berbicara transkriptomik, itu kita berbicara tentang RNA. Kenapa saya bilang transkriptomik itu lebih maju dibandingkan genomik? Karena ketika kita bicara genomik, tidak semua gen yang akan diekspresikan menjadi RNA. Tapi ketika kita sudah ngomongin tentang RNA, maka berarti kita sudah melakukan, oh ini tuh, ini hasilnya. Ini hasilnya. Jadi kita sudah bicara hasil, bukan bicara hal dasarnya. Karena kita tahu sendiri bahwa dari keseluruhan genom yang ada di dalam tubuh manusia, let's say, 3,2 x 10 pangkat 9 pasang basah yang ada di genom manusia, tidak seluruhnya itu akan menjadi genom yang fungsional. Bahkan dikatakan hanya sekitar 30% dari keseluruhan genom kita yang fungsional, yang akan diekspresikan menjadi RNA dan protein. Jadi, that's why kenapa transkriptomik itu lebih maju. Jadi karena kita lebih bicara tentang hasilnya. Nah, lebih maju lagi dari transkriptomik, kita masuk ke proteomik. Era proteomik. Di mana yang kita analisis adalah produknya. Yaitu protein itu sendiri. Di mana, let's say, katakanlah kalau misalnya di genomik, oh DNA-nya mengalami mutasi. Tapi apakah mutasinya itu berdampak pada fungsional proteinnya? Itulah yang dicari tahu di proteomik. Jadi kita melihat struktur proteinnya, apa yang terjadi. Kerusakan genom itu mengakibatkan apa nih di proteinnya? Nah, kita tahu bahwa protein itu merupakan dasar dari segala molekul yang ada di dalam tubuh kita, khususnya yang terlibat dalam proses metabolisme kita. Nah, lebih maju lagi yang sekarang, itu kita masuk ke dalam era metabolomik. Metabolomik itu adalah bagaimana protein yang tanda petik cacat akibat kerusakan genom, itu bisa berdampak pada proses metabolisme dalam tubuh kita. Nah, di dalam era metabolomik, yang kita tinjau itu adalah hasil akibatnya. Akibat dari kerusakan proteinnya. Jadi kita lihat hasil sampingnya. Kalau di sini ditulis metabolitnya yang dilihat. Saya coba gunakan laser pointer. Nah, pada metabolomik, kita berpusat pada hasil-hasil metabolitnya. Sehingga dikatakan era metabolomik itu lebih mencerminkan secara real dari fenotip yang muncul. Misalnya dari suatu penyakit akibat mutasi, kalau misalnya kita bergerak di bidang metabolomik, kita lebih memperlihatkan metabolitnya, hasil metabolit yang menyebabkan penyakit itu muncul. Jadi lebih real. Itulah yang nantinya akan menciptakan, memunculkan fenotip yang tampak, sifat yang tampak. Nah, karena fokus kita hari ini adalah lebih ke genotyping dan analisis protein, that's why kita akan masuk ke era genomik dan era proteomik. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa jika terjadi mutasi pada manusia, di mana mutasinya ini terjadi pada gen yang mengkode suatu enzim tertentu. Kita lihat, let's say. Ada prekursor, prekursor ini untuk berubah menjadi intermediate 1, dia membutuhkan enzim A. Di mana kita tahu enzim ini merupakan suatu protein, protein diekspresikan oleh suatu gen. Misalnya berarti enzim A diekspresikan oleh gen A. Nah, intermediate 1 untuk bisa berubah menjadi intermediate 2, membutuhkan enzim B. Nah, katakanlah, let's say, disini ada penyakit yang disebabkan akibat defisiensi atau disfungsi enzim B. Sehingga intermediate 1 tidak bisa berubah menjadi intermediate 2. Terjadi akumulasi intermediate 1. Terjadi akumulasi senyawa intermediate 1. Nah, kalau misalnya kita bicara metabolomik, berarti kita bicara, oh, terjadi penumpukan nih, intermediate 1-nya. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang proteomik, berarti yang kita analisis adalah enzimnya. Berarti enzim B ini tidak ada, sehingga terjadi akumulasi intermediate 1. Nah, enzim inilah yang kita analisis. Meskipun itu strukturnya yang rusak, atau fungsinya, atau kuantitinya yang sedikit, atau reseptornya, itu yang kita analisis. Kalau di proteomik. Kalau misalnya kita masuk ke arah genomik, enzim B ini dikode oleh gen B. Berarti ada masalah nih, ada problem di gen B-nya. Nah, gen B-nya inilah yang kita cari tahu. Apa mutasinya? Apakah ada masalah? Promoternya bagaimana? Struktur gennya seperti apa? Itu yang kita cari tahu jika kita berada di era genomik. Sama kebelakangnya juga, walaupun enzim C-nya ada, tapi karena enzim B-nya rusak, maka intermediate 1 yang akan menumpuk. Jadi di situ. Jadi gambaran ini coba saya paparkan untuk kita bisa lebih paham. Mana ranahnya genomik, mana ranahnya transcriptomik, mana ranahnya proteomik, metabolomik, dan sebagainya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, sebelum kita masuk lebih dalam ke genomik, kita harus tahu dulu apa itu genom. Genom itu adalah keseluruhan informasi genetik dalam suatu organisme. Jadi, kalau misalnya kita melakukan isolasi DNA, ekstraksi DNA, dapat tuh benang-benang DNA yang turun di isopropanol biasanya. Nah, keseluruhan DNA pada benang-benang DNA itulah yang disebut sebagai genom. Jadi, di dalam tubuh kita terdapat 46 kromosom. Di mana 46 kromosom itu, kalau kita pretelin satu-satu, kita purai, itu totalnya 3,2 x 10 pangkat 9 pasang basa. Nah, itu adalah genom. Genom ini dikode, dipetakan dari kromosom. Kromosom itu adalah struktur materi genetik suatu organisme yang terlihat di dalam inti sel pada siklus sel tahap metafase. Karena kalau kita bicara kromosom, kenapa saya di sini cuma bilang metafase? Karena selain dari tahap metafase, genom itu berada dalam struktur kromatin. Jadi, biasanya itu cuma tampak di metafase. Seperti itu. Metafase, anafase, seperti itu. Tapi yang paling jelas itu di metafase. Kromosom kalau kita pecah, itu menjadi benang-benang kromatin. Jadi, kromatin itu adalah berupa benangnya. Di mana kromatin di sini terdiri dari DNA plus protein histone yang mengikat si DNA tersebut. Kemudian, DNA-nya suatu struktur kimia asam nukleat yang terdiri dari jugus gula deopsil ribosal, fosfat, dan basa nitrogen. Di mana DNA itu akan terdiri dari bagian-bagian fungsional yang nantinya akan mengkode suatu informasi genetik. Atau yang nantinya akan mengekspresikan suatu protein yang disebut sebagai gen. Kita mengulang sedikit tentang sentral dogma. bahwa sentral dogma, DNA akan dilakukan transkripsi, disalin, menjadi bentuk mRNA, yang nantinya mRNA ini akan diterjemahkan, ditranslasi, menjadi susunan asam-asam amino yang nantinya akan membentuk polipeptida atau protein. Kita tahu bahwa dari DNA sendiri, strukturnya seperti ini. Ada daerah exon, ada daerah intron, di mana exon itulah yang nantinya akan mengkode protein. Intron itu berada di antara dua exon. Intron itu biasanya masuk ke dalam junk DNA, yang biasa kita sebut junk DNA, DNA sampah. Namun, walaupun namanya DNA sampah, intron itu bukan hanya sekedar sampah, tapi intron itu punya fungsi. Di mana, kalau misalnya kita nggak punya intron, maka exon, daerah-daerah fungsional exon ini, akan lebih gampang kena mutasi. Nah, intron di sini, keberadaan intron, fungsinya adalah untuk melindungi daerah exon agar kalau kena mutasi, biar si intron aja yang kena. Jadi, exonnya nggak masalah. Karena apabila exon yang kena mutasi, kena mutasi, maka dampaknya itu nanti akan ada terjadi perubahan struktur dari protein. Nah, ini adalah bagian strukturnya gen. Selain itu, ada lagi bagian regulatory. Jadi, suatu gen itu tidak lepas dari bagian regulatornya, yaitu promoter, enhancer, dan terminator. Jadi, kalau misalnya kita bicara gen, ada dua bagian. Ada bagian regulator, di mana ada promoter, enhancer, terminator, kemudian ada daerah struktur, di mana terdiri dari exon dan intron. kalau mutasi atau perubahan struktur, itu terjadi pada bagian struktur DNA, struktur gen, maka dampak yang diakibatkan, apabila terjadi kerusakan pada daerah struktur dari gen, maka dampak yang diakibatkan adalah menurunnya kualitas protein. Bahkan itu proteinnya, strukturnya jadi aneh. Nanti kita lihat di belakang, pokoknya secara kualitasnya. Jadi, dia tidak fungsional. tapi kalau misalnya mutasi atau perubahannya itu terjadi di daerah regulator, contohnya promoter, maka dia akan mempengaruhi dari sisi kuantitas atau jumlah dari protein. Kalau misalnya ternyata promoternya itu mutasi menyebabkan RNA polimerasanya itu jadi nempelnya kuat dengan promoter, maka laju ekspresi gennya itu akan tinggi, akan meningkat. Maka kuantitasnya itu akan bertambah banyak. Tapi, kalau mutasinya itu menyebabkan RNA polimerase itu malah tidak bisa nempel di daerah promoter, maka kuantitasnya itu akan menurun kuantitas proteinnya. Jadi, itu efek dari perubahan genomnya, DNA. Kita tahu bahwa mutasi-mutasi yang ada di dalam gen, itu terdiri dari beberapa jenis mutasi. Yang pertama yang kita akan bahas adalah point mutation, mutasi titik. Mutasi titik pun dibagi lagi, ada yang silent mutation. Silent mutation artinya bahasa nitrogennya berubah dari T menjadi C pada urutan 1403. Tapi, dia tidak menyebabkan perubahan asam amino. Histidinnya tetap jadi histidin. Jadi, itu namanya silent mutation. Mutasi diam. Mutasi, tapi dia diam. Tidak berubah. Ada lagi yang namanya misens. Mutasi misens. Dimana, di sini contohnya pada urutan 1403, A berubah menjadi C yang akan menyebabkan perubahan asam amino histidin pada urutan 142 menjadi prolin. Jadi, asam aminonya berubah. Kalau misens, dia menyebabkan perubahan susunan asam amino. Nah, ada lagi satu yang berbahaya menurut saya itu adalah nonsens. Dimana, kalau nonsens, bicara nonsens berarti di sini contohnya adalah 1403 C berubah menjadi T menyebabkan yang tadinya glisin pada 142 menjadi stop. Oden stop. Jadinya determinasi sama dia. Harusnya masih lanjut nih asam aminonya. Tapi berubah jadi podon stop. Nah, ini bahaya. Bayangin yang harusnya rantai asam aminonya itu misalnya katakanlah 550 eh di 142 stop. Berarti kan istilahnya wah proteinnya nih cacat nih. Proteinnya pincang jadinya. Jadinya gohak gohak sebelah nih. Jadinya itu gak sempurna. Nah, itu adalah nonsens bahayanya. ada juga mutasi yang sifatnya adalah frameshift. Frameshift di sini maksudnya adalah terjadi pergeseran baca. Harusnya ABCD. Karena dia terjadi perubahan jadinya AB-nya gak kebaca lagi. Jadinya CDEFG. Seperti itu. Jadinya kegeser cara bacanya. Contoh adalah mutasi insersi jika terjadi penambahan A contohnya pada urutan 1033. Menyebabkan histidin kemudian dari 142 di urutan 142 berubah menjadi treonin yang selanjutnya berubah sampai akhirnya berhenti mengalami frameshift bergeser terusan jadi berubah semua dan berhenti di urutan ke 35 seperti itu sama mino 35 berarti dengan kata lain pergeseran bacanya adalah mulai dari sini sudah mulai bergeser bacanya karena ada kesisipan satu bahasa nukleotida A sama halnya dengan mutasi delesi dia copot delesi A A-nya hilang karena A-nya hilang jadinya dia bergeser juga dari yang tadinya harusnya histidin menjadi leusin dan seterusnya berganti sampai nanti terminasi di 145 seperti itu ada juga sebenarnya jika terjadi mutasi di titik-titik splice itu adalah seperti ini misalnya Bapak Ibu lihat disini ada exon ada intron nantinya akan terjadi proses splicing dimana intron nanti akan dibuang Bapak Ibu coba bayangkan jika terjadi mutasi di antara sini splicing ini dilakukan oleh enzim dimana enzim itu nanti akan mengenali situs pemotongannya kalau misalnya situs pemotongannya berubah sehingga enzimnya ini sudah tidak bisa mengenali lagi dimana saya harus memotongnya dia kehilangan jejak untuk memotongnya sehingga yang tadinya harus dipotong jadinya tidak jadi dipotong karena tidak dikenali sehingga terjadilah pergeseran pembacaan dari ekspresi game seperti itu nah itu adalah contoh-contoh mutasi yang umum terjadi nah kalau misalnya kita mendapatkan suatu sampel dan kita mau bereksperimen kita mau berkecimpung di bidang genotyping genotyping ini bisa nanti bapak ibu melihat mutasi saya mau mempelajari mutasi contoh di S2 saya saya meneliti genotyping pada suatu penyakit penyakit langka di Indonesia belum pernah diteliti di Indonesia akhirnya kita mencari tim peneliti mencari mutasinya apa sih yang menyebabkan penyakit tersebut nah kita sudah punya kita sudah bisa akses semua human gene data bank jadi kita akses gennya yang kita mau data bank dari NC kemudian CCDS CCDS itu adalah terjemahan dari RNA RNA kita terjemahin menjadi copy DNA jadinya CCDS disebutnya atau susunan asam aminonya NP itu kita cari kemudian berdasarkan data ini kita compare lagi dengan beberapa genome browser yang kita tahu ada UCAC ada ensemble nah berdasarkan hal tersebut kita bisa bikin struktur gennya seperti apa jadinya kita 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 buat struktur gennya seperti apa kita rangkai struktur gennya nah kalau misalnya kita sudah rangkai struktur gennya kita pelajari oh ternyata gen yang kita pelajarin ini ada terdiri dari sembilan exon nah nantinya kalau misalnya exon exon itu cukup panjang ya masing-masing exonnya itu cukup panjang daerahnya maka mau tidak mau kita lakukan PCR per masing-masing exon jadi kita harus pesen primer untuk masing-masing exon kita lakukan PCR kita konfirmasi menggunakan elektroforesis ya kemudian hasilnya kita lakukan sequencing itu bisa nah nantinya kalau misalnya sudah kita lakukan sequencing maka masing-masing exon ini kita akan terjemahkan ke dalam CCDS karena yang kita ambilkan cuma dari exonnya doang ya exon kan nanti akan ditransfer ke RNA RNA itu bisa kita terjemahkan lagi menjadi CDNA CDNA-nya kita satukan kita gabung nah dapat nih CDNA-nya nih sekuens CDNA-nya sekuens CDNA-nya ini nantinya kita akan terjemahkan lagi menjadi sekuens asam aminonya nah dari sini kalau misalnya kita sudah dapat sekuens asam amino sekuens CCDS maka dimana letak mutasinya itu bisa kelihatan sama kita nantinya seperti itu dimana posisi mutasinya itu bisa kelihatan nanti kita bisa combine kita alignment menggunakan bioedit atau crystal wallace atau crystal ini ya ada-ada beberapa software biasa saya gunakan bioedit nanti kelihatan di situ oh mutasinya di sini gitu nah nantinya asam amino template-nya yang awal yang normal yang wild type itu bisa kita lihat juga kita pelajari proteinnya di uniprot kita lihat oh domain-domain fungsionalnya itu yang mana aja sih seperti itu jadi kita bisa pelajar dari ini bioinformatik dari sisi bioinformatiknya jadi kita pakai komputer ini kecuali PCR elektropolesis sequencingnya nah kalau misalnya yang tadi saya bilang kalau misalnya kita sudah susun CCDS-nya dan kita dapatkan sekuens asam amino si pasien kita bisa tentukan mutasinya itu masuk mana nonsense kah insersi delesi missense kita tentukan kemudian abis itu kita cari mutasi yang kita dapat kita bandingkan dengan human gene mutation database HGMD atau juga di NCBI juga bisa apakah mutasi yang kita temukan tadi sudah pernah ditemukan oleh para peneliti sebelumnya di seluruh dunia kalau misalnya di sini tidak ada berarti mutasi yang kita temukan itu adalah suatu kebaruan novelty itu baru kalian temukan kalian satu-satunya yang menemukan mutasi itu di dunia seperti itu itu adalah bagaimana cara kita menentukan mencari suatu mutasi nah selain kita mempelajari mutasi genotyping juga bisa kita gunakan untuk teknik-teknik genotyping kita bisa gunakan untuk mempelajari polimorfisme single nukleotide polimorfisme apa bedanya mutasi dengan single nukleotide polimorfisme yang biasa disebut SNIP atau yang biasa disebut polimorfisme juga kalau SNIP polimorfisme itu merupakan suatu perubahan single nukleotide jadi satu bahasa nitrogen satu nukleotida perubahan yang ditemukan saya garisbawahi lebih dari satu persen populasi jadi sebenarnya kalau bisa saya bilang single nukleotide polimorfisme SNIP ini sebenarnya juga mutasi tapi mutasinya itu ditemukan lebih banyak lebih dari satu persen populasi jadi bisa dikatakan sebagai ya normal lah normal gitu seperti itu jadi dipopulasi memang ditemukan dalam jumlah banyak SNIP itu bisa dianalisis salah satunya dengan metode restriction fragment length polimorfism atau RFLP nah RFLP ini umum yang merupakan metode yang paling umum ini paling familiar yang digunakan untuk menganalisis SNIP nantinya dia menggunakan PCR jadi game yang kita mau teliti SNIP-nya kita lakukan PCR kita lakukan elektroforesis kemudian kita lakukan pemotongan contoh disini disini adalah alel yang kita punya suatu organisme pasti diwariskan ada dua alel satu alel dari ayah satu alel dari ibu katakanlah kita mewarisi alel mutan dari ibu berarti ada kesalahan disini di merah ini ini saya merahin sebenarnya nah kemudian kita akan desain kita desain suatu enzim suatu enzim yang akan mengenali daerah mutan tersebut atau daerah normal terserah mau yang dikenali yang mana normal atau mutan disini saya contohnya adalah mutan nah ketika dia mengenali daerah mutan perubahan tersebut maka ini akan terpotong nah contoh satu ukuran ini itu berukuran 320 disini saya bisa coret-coret oke misalnya disini 100 desfer misalnya ya maaf saya tulis disini jelek misalnya disini satu panjang ini 100 kalau misalnya ternyata alel yang satunya lagi terjadi mutan mutannya disini sehingga dikenali oleh enzim maka kan akan terpotong ya terpotong menjadi ini 30 kemudian yang ini 70 kemudian alel ini kita lakukan elektroforesis ya alel yang ini kita lakukan elektroforesis nah itulah yang menyebabkan hasil elektroforesis itu terbentuk tiga pita dimana yang satu 100 kemudian 70 dan yang bawah 30 berarti dengan kata lain kalau misalnya pitanya tiga ini adalah heterozigot berarti dia cuma dapat alel mutan dari salah satu parental kalau misalnya ternyata dua-duanya mutan yang ini juga mutan ini juga mutan maka yang terbentuk adalah dua garis dua pita yaitu pita 70 dan pita 30 berarti harusnya di tengah sini sama di bawah sini kalau misalnya ternyata terbentuk satu pita doang berarti dia itu tidak ditemukan alel mutan jadi tidak ditemukan SNIP pada kedua alel jadinya normal homozygot wild type seperti itu ini adalah contoh untuk menganalisis SNIP nah kalau misalnya RFLP tidak bisa digunakan ada satu lagi metode tapi ini sudah lumayan jarang digunakan karena prosesnya agak lebih ribet kalau RFLP tadi kita bisa pakai elektroforesis agarose biasa yang ukurannya kecil kalau misalnya metode yang ini single-stranded confirmation polymorphism dia akan menggunakan elektroforesis tegak berukuran sekitar 14 inch kamu bayangin kalian bayangkan TV ukurannya seperti TV gel elektroforesis polyacrylamide tegak nah fungsinya adalah apa untuk polimorphisme polimorphisme yang cukup nempel-nempel letaknya nantinya DNA daerah yang kita mau tuju polimorphismenya kita lakukan PCR dulu menggunakan primer kemudian DNA-nya itu kita akan heat denaturation kita panasin kemudian kita larikan nanti kelihatan disini kalau misalnya dia divisualisasiin oh ternyata dia ada yang AT doang misalnya dua itu berarti dia normal oh kalau dia ada AT-CG oh berarti dia ini heterozygote kalau dia CG doang berarti dia homozygote mutan seperti itu jadi nanti kelihatan nah masuk ke daerah proteomiknya jadi kita sekarang kita masuk ke analisis protein kita bicara dari bioinformatik sampai metode ke laboratoriumnya jadi yang akan saya bahas adalah dari sisi bioinformatiknya kemudian kita akan lihat metode kromatografi SDS page 2D gel electrophoresis dan mass spektrometri nah contoh tadi kalau misalnya kita di arah bioinformatik maka sekuens asam amino mutan katakanlah mutan yang tadi kita sudah temukan kita lakukan analisis kita masukkan ke swiss model kita lakukan perbandingan dengan protein yang ada di data bank maka nanti kita akan mendapatkan persentase homologi antara yang mutan dengan yang wild time berapa persen kemiripannya nantinya kita akan bandingkan strukturnya menggunakan aplikasi PMV Python oh kalau misalnya yang normal seperti ini oh ini yang mutan ada yang terpotong di daerah sini harusnya kan ini ada isinya nah ini terpotong berarti ini mutan apakah situs-situs aktifnya ikut terpotong ikut hilang atau enggak nah itu akan menentukan fungsi dari si gennya fungsi dari proteinnya nah ini sudah kita ketahui bersama bahwa protein itu struktur protein itu diawali dari struktur primer berupa rantai asam amino kemudian ada struktur sekunder alpha helis beta platenship kemudian melekuk lagi menjadi struktur tersier dan nantinya akan menjadi struktur fungsi yaitu struktur kuartener nah struktur-struktur protein tersebut sebenarnya bisa kita prediksikan jadi kita bisa memprediksi struktur proteinnya apakah ada perubahan segala macam melalui bioinformatik nah ada beberapa situs yang bisa digunakan tapi yang sering saya gunakan adalah cipret cipret nanti boleh di kotak-katik nanti kita masukkan sekuens asam amino yang kita punya masukin ke sini nantinya akan keluar kalau misalnya dia bentuknya tabung seperti ini ini berarti adalah alpha helix kalau dia bentuknya panah kuning seperti ini ini adalah beta sheet kalau dia bentuknya garis lurus itu adalah oil jadi kelihatan nih ketebak strukturnya seperti apa nah kemudian kita mau lihat apakah mutasi yang terjadi pada gen itu mempengaruhi sifat-sifat fisiko-kemikalnya mungkin berubah berat molekulnya pH-nya berubah komposisi asam amino-nya berubah hidrofobiknya berubah dan sebagainya itu bisa kita lihat nah disini contohnya jumlah asam amino-nya tetap 550 titik isoelektriknya berapa jadinya kemudian disini kita bisa lihat estimasi paruh waktu paruhnya berapa kemudian nah ini apakah dia stabil atau tidak nah ini nilainya 39,96 berarti kan di bawah 40 nilainya berarti stabil kemudian hidrofobik atau hidrofili nah kita lihat oh minus 0,313 berarti di bawah 0 berarti sifatnya hidrofili nah sifat-sifat fisiko-kemikalnya ini bisa kita lihat kita bandingkan nanti yang normal dengan yang sudah mengalami mutasi nah ini adalah tentang hidrofobisity dimana protein akan melakukan konformasi sedemikian rupa menyusun diri agar bagian hidrofobik dari protein itu berada di bagian dalam sehingga bagian luarnya itu yang nantinya terkena air itu adalah bagian asam-asam amino yang bersifat hidrofili nah bisa juga digunakan dengan prod scale jadi nanti tinggal dilihat aja kurva garisnya ini lebih banyak mana lebih banyak yang di atas 0 atau yang di bawah 0 kalau misalnya di atas 0 berdasarkan kite and dulito itu berarti hidrofobik kalau di bawah 0 berarti dia hidrofili tapi berbeda nih kalau misalnya kita pakenya hoop and wood jadi kebalikannya saran saya gunakanlah kite and dulito itu bisa dilihat di FSC nah ini grafik kalkulatornya juga bisa menunjukkan apakah dia itu hidrofobik atau hidrofili nah bahkan proteinnya itu kita tahu dimana sih letak pemotongan signal peptidenya kita tahu bahwa protein itu dihasilkan dari ribosom ribosom itu melakukan sintesis ribosom itu melakukan sintesis sintesis asam amino nantinya ribosom itu memberikan asam aminonya ke badan Golgi untuk di packaging nah badan Golgi ini akan kasih sinyal peptide sebagai alamat kemana si protein ini harus dikirim nah sinyal peptide ini nanti akan dipotong nah dengan menggunakan aplikasi bioinformatik ini yang tersedia sejarah online kita bisa tahu posisi pemotongan signal peptidenya itu dimana itu di asam amino nya keberapa nah yang saya sarankan adalah gunakan yang CBS kemudian ini yang tadi saya katakan kita bisa bandingkan strukturnya dengan struktur template-nya di protein databank jadi sudah ada datanya semua sebenarnya ini nah kalau misalnya kita masukin nanti kita keluar yang pertama oh ini ini yang bisa kita gunakan sebagai template-nya kita nantinya kalau misalnya kita punya mutan protein mutan nah kita nanti bandingkan homologinya dengan yang template ini berapa persen sih kemiripannya misalnya 98% nah nanti bisa dibentuk nih protein mutannya seperti apa seperti ini tadi ya jadi nanti hasilnya terlihat nah ini adalah contohnya jadi ini saya membandingkan antara wild type dengan beberapa pasien punya protein yang mutan yang saya bentuk tiga dimensinya nanti terlihat oh strukturnya jadinya malah beda cacatnya kelihatan nah kalau misalnya kita secara laboratorium kita mau mengisolasi proteinnya kita bisa lakukan dengan kromatografi kromatografi yang umum digunakan untuk protein ada tiga ada kromatografi ion exchange dimana protein itu sifatnya muatannya itu dari muatannya negatif bits yang kita pesan itu muatannya positif maka protein protein yang muatannya negatif akan terikat lebih kuat pada bits yang positif sehingga yang muatannya negatif akan lebih lolos dulu jadi ketika dituang ke dalam kromatografi kolom ini protein yang negatif akan terikat kuat sedangkan molekul-molekul yang ikatannya muatannya positif itu akan lolos dulu keluar dulu nah nanti terakhir kan itu berarti yang negatif itu masih terperangkap nanti kita cuci kita bilas dengan buffer kita lepaskan proteinnya baru nanti kita tampung nah dapetlah isolasi protein yang kita mau atau kita bisa gunakan gel filtration kromatografi prinsipnya itu pemisahan molekul protein berdasarkan ukuran molekulnya nah jadi kita mesti tahu dulu nih ukuran molekul protein yang kita mau berapa atau bisa juga dengan affinity kromatografi kromatografi yang berdasarkan prinsip pemisahan molekul berdasarkan ikatan antigen antibody jadi protein yang kita mau isolasi anggap saja itu sebagai antigen kita pesan bitsnya yang sudah ada sudah di label antibody nanti antibody nya itu akan ngikat protein yang kita mau sisanya akan keluar dulu nah nanti protein yang kita inginkan kan terperangkap nanti baru kita cuci nanti dia baru keluar di akhir seperti itu atau kita bisa lakukan isolasi kodifikasi menggunakan SDS page nah prinsip kerjanya kalau SDS page mungkin teman-teman sudah banyak yang sering gunakan bahwa SDS page itu akan memisahkan molekul protein berdasarkan muatan ukuran dan bentuk asam amino itu pada dasarnya ada yang bermuatan positif ada yang bermuatan negatif ada yang netral nah sampel protein nantinya akan dipreparasi dengan SDS dulu SDS itu adalah suatu deterjen yang bermuatan negatif sehingga membuat semua protein itu bermuatan negatif nah nantinya ditambahkan beta-mercaptoetanol dimana nanti beta-mercaptoetanol ini akan memecahkan akan memutuskan ikatan disulfida jadi protein proteinnya itu akan terpisah-pisah nah barulah nanti kita bisa mengisolasi dan purifikasi si protein tersebut nah kalau misalnya kita sudah ingin sudah dapatkan protein yang kita inginkan tinggal kita cetak ke dalam membran kita transfer ke membran membrannya itu akan kita cuci dengan antibody yang nantinya antibody spesifik yang mengenali protein yang kita mau contoh hasil SDS page kita seperti ini kita lakukan western blood kita pakai antibody spesifik kita cuma mau beberapa doang proteinnya ada gak sih protein yang kita mau kita pakai antibody yang mengenali protein yang kita inginkan kita cuci didapatkan berarti protein yang kita inginkan disini ada proteinnya seperti itu jadi itu adalah western blood jadi western blood itu merupakan langkah lanjut dari SDS page biasanya kalau mau dilanjutkan kalau misalnya enggak yaudah berarti berhenti di SDS page SDS page saja kalau mau diteruskan bisa nah terkadang terkadang kita menemukan protein yang berbeda tapi berat molekulnya sama kalau misalnya dia proteinnya beda tapi berat molekulnya sama maka dia akan nempel disini misalnya berat molekulnya protein A sama protein B sama-sama 40 ribu jadi dia ngumpul disini sedangkan yang saya mau cuma protein A bagaimana saya memisahkan protein A dengan protein B yang ukuran molekulnya sama nah itu kita gunakan 2D gel elektroforesis step pertamanya protein akan dipisahkan berdasarkan titik pisau elektriknya atau pH-nya jadi kalau misalnya pH-nya itu lebih ke asam makin ke asam makin ke kanan jadi dia akan digeser dulu ke kanan proteinnya nah nantinya step kedua baru dipisahkan berdasarkan ukuran ke bawah seperti itu jadi 2D itu dia ke kiri ke kanan dulu secara vertikal baru secara horizontal nantinya jadi protein itu akan bermigrasi pada tempat dengan muatan positif dan minusnya yang sama seperti itu jadi itulah dikatakan 2D kalau gel elektroforesis yang satu dimensi cuma ke bawah doang kalau 2 dimensi dia ke kanan dulu baru nanti dia ke bawah berdasarkan pH baru nanti berdasarkan muatan eh ukuran nah atau yang paling keren yang benar-benar paling keren dan paling mahal metodenya adalah menggunakan mass spektrometri ya biasanya disebut juga sebagai protein sequencer jadi kita men-sequencing protein kita mau tahu urutan asam amino-nya apa aja ya jadi ya mohon maaf Bapak Stefan mungkin 5 menit lagi untuk materi untuk spektrometri dia prinsip kerjanya dia memisahkan ion berdasarkan berat molekul dan muatannya nah contohnya yang biasa sering digunakan itu adalah malditov nah tapi ada juga kadang kita menggunakan tandem mass spektrometri jadi MS-MS MS-nya dua kali MS yang pertama mass spektrometri pertama dia akan mengidentifikasi protein berdasarkan fragment yang terbentuk jadi protein tersebut akan dipotong-potong yang pertamanya nah hasil yang pertama itu adalah sekuens yang belum diketahui barulah nanti sekuens-sekuens yang terpotong-potong itu baru akan disusun sekuens asam aminonya seperti itu nah kalau kita capek ya kita males hal-hal yang seperti itu kita bisa pakai microarray microarray tinggal ada chip kita teteskan sampel yang kita punya nanti dia langsung ngebaca nah microarray itu bisa digunakan mau dari sisi genomik proteomik transcriptomik itu bisa bahkan metabolomik pun bisa jadi nanti tinggal dilihat oh perubahan warna yang terjadi kalau dia warnanya merah itu artinya yang mutan kalau warnanya hijau itu artinya normal kondisinya di normal kalau misalnya warnanya kuning berarti dia ditemukan ada di mutan ada di normal juga nah nantinya akan dibaca menggunakan grafik kalau ada grafik yang menurun titik-titik yang menurun oh berarti terjadi delesi disini ada perubahan nah ini adalah contohnya di penyakit ini anak ini dia terjadi perubahan nih di ukuran 5.000 5.000 5.000 megabyte ada delesi seperti itu nah itu aja yang bisa saya paparkan terima kasih baik terima kasih Bapak Stefan untuk penjelasan materinya yang sangat detail ya Bapak baik Bapak Ibu untuk yang ingin bertanya langsung saya persilahkan apakah ada mohon untuk resen dulu kita ada sisa waktu sekitar 10 menit untuk sesi tanya jawab bersama Bapak Stefan di materi webinar kali ini Madya Semarang kebetulan saya dosen di teknologi laboratorium medis saya punya ini apa penelitian dimana saya sequencing dari protein subunit protein OMP outer membrane protein dari salmonella tipi kemudian kan subunit itu sudah disquencing dan sudah diketahui urutan squen asam amino kemudian juga sudah diketahui sifat-sifatnya nah sekarang ketika kita sudah tahu kita menginginkan bahwa protein tersebut bisa kita gunakan sebagai antigen nah kira-kira kalau untuk bisa memperoleh itu banyak itu kira-kira yang paling efektif apa selain misalnya dengan kalau DSDS itu kan biasanya juga sudah ada perubahan-perubahan untuk antigenesitasnya dan sebagainya nah yang saya ingin tahu persis bagaimana saya bisa mengisolasi protein dengan berat molekul tertentu itu apakah juga apakah cukup dengan misalnya kromatografi afinitas atau ion exchange kromatografi atau yang tadi dengan antibody itu terima kasih Pak Stefan ya Bu terima kasih Bu untuk pertanyaannya ya monggo pada Pak Stefan dijawab langsung langsung saja Pak oke terima kasih Bu Sri jadi kalau misalnya kita bagaimana kita bisa mau isolasi ya Bu proteinnya ya biasanya Bu kalau proteinnya itu yang cukup mudah di berat molekulnya masih tidak terlalu kecil masih oke lah bisa di isolasi SDS saja sepertinya cukup Bu SDS nantinya si gelnya itu kalau misalnya ibu udah dapat misalnya oh ada kan spita spesifiknya nih kita tahu oh ini nih protein yang kita mau itu bisa biasanya itu dipotong Bu gelnya nanti dielusi jadi gelnya itu akan dicuci kita dapat si proteinnya itu kalau misalnya mau yang agak murah jadi nggak terlalu biayanya itu lebih besar tapi kalau misalnya mau yang sekali jalan selesai ya kromatografi itu sih Bu afinitas oke terus sekarang kalau itu kan kalau di SDS itu kan ada si bibinya ya itu kira-kira mempengaruhi nggak kan ada pengecatan nah ketika dilakukan pengecatan kan dia akan mengikat cat itu kalau itu saya sudah banyak melakukan itu sih jadi saya potong kemudian elektroelusi terus nanti di diimunisasikan ke diwan cobanya itu bisa cuman memang saya pengen mengerti juga adakah metode yang lain seandainya selain afinitas kromatografi tapi kalau dengan afinitas kromatografi tadi kan kita mesti harus tahu fraksi-fraksinya ya dia keluar di fraksi yang keberapa itu otomatis kan berarti mencari fraksi yang tepat jadi masih trial and error di situ kalau misalnya diwarnain pewarnaan itu setahu saya tidak terlalu berdampak kepada proteinnya karena yang kita butuhkan adalah protein struktur protein yang utuh ya Bu yang utuh jadi karena pewarnaan itu nanti bisa sebenarnya bisa dicuci lagi Bu pewarnaan itu kalau masih brilliant blue itu kan masih bisa elusi lagi masih bisa dicuci nah mungkin kalau misalnya ibu mau dapatkan protein yang whole package mungkin ketika SDS-nya itu ibu jangan dipakaiin merkapto Bu karena kalau dipakaiin merkapto si ikatan disulfidanya copot Bu jadinya rusak proteinnya jadinya jadinya dapat iya cuman kan kalau saya waktu sequencing itu juga saya pakai merkapto kan kemudian dapat jadi subunit protein saya lupa berapa itu dan sudah dapat itu ternyata dari NCBI itu adalah protein OMBC OMBC musuh saya ketika saya mau mengisolasi protein tersebut yang digunakan untuk antigen kalau tanpa merkapto tentu nanti munculnya akan beda kan mestinya oh berarti ibu maunya ngambil cuma subunitnya doang ya Bu ya iya subunitnya aja yowes berarti kalau subunitnya doang bisa pakai merkapto ya nanti dicuci kayak gitu sih bu elektrodilusi iya kan saya biasanya juga potong terus di elektrodilusi mohon maaf ibu istri mungkin bisa di tanyaan ibu karena masih ada dua penanya ibu dan makanya terima kasih terima kasih ibu istri bapak Steven untuk pertanyaan dan jawabannya baik untuk penanya berikutnya saya persilahan kepada ibu Gita Dwi monggo ibu terima kasih kepada bapak Steven saya baru pertama kali ini mau pengen rencana penelitian ingin ke arah protein ya pak jadi saya pernah baca bahwa sampel protein itu harus segar sedangkan saya itu rencananya mau mengambil sampel dari lesi contohnya lesi kulit penderita itu di lokasi yang jauh dari lab itu ada enggak caranya supaya saya bisa tetap mendapatkan protein maksud saya gini jadi saya kumpulin dulu dalam waktu beberapa hari itu sampelnya dengan menggunakan apa dan kemudian baru saya ekstraksi di lab berapa minggu atau berapa bulan kemudian seperti halnya DNA gitu bisa enggak seperti itu atau kalaupun tidak bisa bagaimana cara mengakalinya terima kasih pak ya kalau boleh tahu bu kira-kira perkiraan dari pengambilan sampel sampai nanti pengujian berapa lama masih mute masih ke mute ibu Gita suaranya adminnya sepertinya satu bulan satu bulan satu bulan satu bulan mungkin ibu ini kali ya simpan ini aja bu jadi masukin jadi langsung kalau bisa masukin ke minus 80 minus 80 kalau misalnya bisa sih masukin freezer minus 80 atau minus 20 tapi jangan sering di towing bu jangan sering di towing maksudnya adalah kayak oh di 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 encerin lagi maksudnya itu bukan di encerin kayak di keluarin lagi dari freezernya jadi biarkan di freezer itu aja minus 20 atau kalau lebih bagus lagi minus 80 bu nanti kalau ibu mau pakai baru ibu keluarin baru di disuhu ruangkan nah itu masih gak apa-apa asal ibu segera langsung masukin ke freezer kalau protein sebulan masih bisa bu karena saya pernah yang sampai dua bulan saya waktu itu pernah pakai air mata protein itu masih kebaca proteinnya seperti itu baik terima kasih bapak stefan untuk jawaban dan pertanyaannya dari ibu gita terima kasih ibu gita baik untuk penanya berikutnya saya perselahan kepada ibu tiara untuk penanya terakhir mohon maaf ya bapak ibu yang lain nanti kita lanjut di grup terima kasih atas penjelasannya sangat menarik sekali pak disini saya tiara masih semester 4 dan lumayan tertarik terkait ini mungkin saya mau bertanya bagaimana terkait riset proteomics di Indonesia saat ini dan mungkin ada kaitannya dengan riset yang pernah bapak lakukan dari molekuler yang teknologi tadi terus juga mungkin bisa dikasih atau diberi tips atau tahapan bagi saya yang nyubi di bidang ini di bidang bioinformatika dan analisis ini siap terima kasih oke untuk karena di saya bidang ilmu saya waktu S2 saya itu adalah lebih ke genetik dan reproduksi pria jadi saya banyak mengamati perkembangan penelitian di arah proteomic ini khususnya di reproduksi pria jadi untuk penentuan kontrasepsi kontrasepsi pria jadi kita tahu bahwa si protein-protein yang ada di sperma yang ada di semen DNA yang ada di sperma itu tidak mengalami ekspresi gen lagi jadi ekspresi gennya stop dan hanya tinggal memodifikasi protein yang ada di dalam semen tersebut nah akhirnya banyaklah penelitian-penelitian sperma untuk ke arah kontrasepsi pria itu memodifikasi memodifikasi dari protein yang ada di cairan semen tersebut itu nah kalau yang saya lakukan benar-benar yang saya lakukan saya lebih ke arah bioinformatiknya untuk protein jadi saya analisis molekulernya apa namanya struktur 3D-nya dan sebagainya seperti itu baik bagaimana Mbak Tiara sudah terjawab ya untuk pertanyaannya baik terima kasih terima kasih Mbak Tiara untuk pertanyaannya dan terima kasih Pak Stefan untuk jawabannya dan baik Bapak Ibu mohon maaf sebenarnya masih banyak pertanyaan tapi karena waktu kita terbatas nanti kita lanjut diskusi di grup telegram mungkin Bapak Ibu untuk bersama Bapak Stefan juga di sana baik Bapak Stefan sebelum saya akhiri mungkin ada yang disampaikan lagi Bapak Stefan sebelum kita sudah cukup baik baik Bapak Ibu saya mewakili dari tim INBIO terima kasih telah bergabung di acara webinar pada hari ini dan tentunya kami juga terima kasih pada Bapak Stefan yang telah mengisi materi yang sangat luar biasa dan sangat detail tentunya Bapak untuk sore hari ini baik sebelum saya akhiri mohon ketersediaan untuk menyalakan kamera kita akan berfoto bersama Bapak Stefan juga baik Bapak Ibu saya hitung satu sudah ya satu dua tiga satu kali lagi Bapak Ibu satu dua tiga baik terima kasih Bapak Ibu Bapak Stefan terima kasih sekali lagi semoga ilmunya bermanfaat dan bagi yang sedang berpuasa semoga dilancarkan dan selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan saya akhiri mohon maaf jika ada kekurangan dari penyelenggian webinar pada hari ini wabillahi taufik waideh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Bapak Stefan Bapak Ibu semua terima kasih izin naf ya Ibu munggu Bapak oh iya untuk PPT materinya bisa saya kirimkan ke Panitia untuk nanti dimasukin iya betul Bapak Stefan nanti kami yang share ke peserta dan mohon Bapak Ibu jangan Bapak Ibu mohon mengisi form sertifikat form presensi jika ingin mendapatkan sertifikat seperti yang diinfokan di room chat tadi terima kasih Bapak Stefan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih